Garam Ketatan ya Hari ini Mami membuat ikan tengkiri peladu Tapi sebelum mulai jangan lupa subscribe Kalau yang udah subscribe jangan lupa like, pencet jempol Biasa deh kita kasih jeruk Kita kasih garam Ini dimasasas nih semua Ini kalau kita udah bukuin begini kita diamin 5 menit atau 10 menit ya Biar ini resep baru kita goreng Mas nih ya, kita goreng Ini kalau goreng ikan jangan dipulang kembali Kita lihat udah agak kuning balik kembali Gorengnya harus kering, baru enak ya Puding begini tuh ya, depan belakang kita angkat Itu harus begini, jangan dibulang dibalik, jadi hancur ntar Masih utuh ya Kalau belado cabai banyak, ini 20 cabai besar ya, kamu boleh juga pakai cabai keriting Ini bawang merah 10, bawang putih 10 Kita blender kasar jadinya begini nih Semuanya ya di blender ya Semuanya gabung, blender jadi begini kasar ya Tuh kamu lihat tuh Kalian ga halus tuh Kita kalau goreng ini Minyaknya harus banyak ya, ini 5 sendok nih Tuh ya, bung merahnya juga kasar, cabainya kasar Ini kita boleh tambahin daun kurut ya, lembar nih Masih gula pasir 2 sendok teh ya, jarum 1 sendok teh Masih jeruk nipis Ini kita kasih bumbunya tadi, asal dulu ya Nanti kita baru coba lagi Kalau di cabai begini, harus diaduk terus ya, jangan ditinggal ya Ini kan warnanya udah berubah nih Kalau ada yang selera, doyan petek, boleh masukin petek Kalau yang ga selera, boleh diskit Tidak udah berminyak semua tuh ya, kita cipipin nih Gula ya Dua lagi nih Ini semua nanti kamu selera, kamu coba ya Nipis tambahin Jadi ini seruk nipisnya 1 bulat jadi total ya Hmm Cobain sambal nih Enak banget Sudah angkat kita mandiin ikan Ketatan ya Wah mantap ya Ini bumbu ini, kamu inget ga yang resep empal? Nah, empal udah digoreng, mandiin pake ini Waduh Hoca, kemangi deh Jadi deh ikan sendiri beladu, mantap Hmm Garing Beladunya Merangsang Enak